Udah, kita mulai ya Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Gato Cusanto, salam kreatif Seperti biasa, cari temani sahabat setia saya, Bro Harisitompul dan Bro Yuda Hamid Kali ini kita akan membahas sambil makan santai ya Bro Ya, ya betul, silahkan, silahkan Kita makan, lo kok udah habis aku belum makan nih Bisa goreng, makanan tradisional Bisa makan santai, kita ngobrolin soal Bro hari ini Rencana mau jenguk anaknya di Belanda, anak kuliah di Belanda? Betul, anak saya kuliah di Belanda, jadi saya berencana mau berangkat Ket concept dan langsung naik Garuda saya naik Garuda Naik Garuda, betul Kalau gitu aku titip lah ya, belikan aku titip sepeda Brompton sama Harley Davidson Bisa kan, bisa kan Ini pesawat komersial ini Ini pesawat komersial Pesawat umum Sembarangan, kalau menitip-menitip itu Sembarangan gimana? Bagaimana nanti kalau masuk ke Indonesia Berpajak semuanya Kamu kan direktur Direktur Bisa diatur Sama sahabat tur Hei bro, ingat gara-gara masukkan barang begini Mas Menteri Erik Toher itu nyopot Salah satu direktur UMN loh, dicopot Kenapa rupanya? Kenapa kerjaan di rupanya? Ya, begitulah kira-kira Masukkan barang Satu pesawatnya masuk ke sini Ya kan? Janganlah, jangan begitu Eh, ngomong-ngomong gara-gara sepeda Brompton Berita Garuda Harle dan Brompton ini Masukkan banyak para suami yang sekarang menderita bro Apa hubungannya? Apa? Apa hubungannya? Ini karena kebanyakan mereka yang beli Itu ngakunya ke istrinya itu harganya 5 juta, 6 jutaan Ternyata? Supaya boleh dibeli kan Ternyata di berita kan muncul Harga 30 sampai 50 juta Ya ampun Itu sepertinya kata Apa itu? Itu bahwa Kebohongan itu Adalah kejujuran yang tertunda Oh, itu sepertinya Kejajaran adalah kebohongan yang tertunda Betul Jadi kebohongan adalah Kejujuran yang tertunda Kejujuran yang tertunda Baru sekarang lah jujur dia Nah itu dia jujur Hanya tertunda sebentar aja Nya bohong itu Makanya janganlah berbahayalah Aku tak sanggup lah gue Aku tak maulah Beli lokal aja lah bro Biar maju industri kita dalam negeri Makanya lah kita itu harus selalu Jujur kacang hijau Apalagi ini jujurnya hijau Jujur kacang hijau Bukan jujur kacang hijau Oh iya iya Jujur lah Mungkin nggak jujur lah Jangan Lima ngakunya 50 itu udah Sama juga Korupsi itu Korupsi uang keluarga Nanti kebiasaan Nggak boleh lah itu Nggak boleh itu Makanya justru kera itu Jangan lah kok Menyusahkan aku menitip-nitip itu Lebih bagus itu lah Lebih bagus itu lah Direktur Direktur ECEC Nggak bisa Lebih baik beli aja barang lokal lah Peda poligon atau apa ya kan Bagus itu Udah bagus itu kan Aku pakai Peda dalam negeri itu Udah bagus itu menunya Aku aku kan juga tinggi Sudah tinggi Besar lagi Barang udah bagus Kuat itu poligon Udah lah kau beli aja di lokal Iya kalau kau minta Jangan nitip pula kau Yaudah belilah di Amsterdam lah itu poligon Ada nggak? Di kampung rambutan banyak gitu Beli sana Hah? Kampung rambutan? Iya Di situ Kampung rambutan bukan terminal lah ya? Terminal ya? Terminal Itu kan tempat penjualan di situ Kampung rambutan tahunya Itu beli oplet di situ Beli oplet lah Beli oplet Yang aku pikirnya Tapi janganlah poligon Memalukan aku Aku bawa poligon pula Ehh Malu Beli di lokal aja Ini aja beli Eh Mau mau tau nggak Caranya beli barang import Tidak bayar pajak import Mustahil Janganlah kau kura-kura dalam perahu Ini barang import Tidak bayar pajak import Itu kau cuma kura-kura dalam perahu Eh gampang Beli aja di Indonesia Itu beli oplet ada yang jual Banyak Di SDC banyak Di Bintaro pun juga ada Oh iya Nggak beli pajak import Bermasak barang tuh Kalau benar Kalau beli barang tuh Beli barang tuh Nggak beli pajak import Beli aja di Indonesia Benar Benar Cerdik kali Cerdik kali Cerdik kali Guliak nih Ah sudah lah Ini jam berapa ini Udah mau berangkat aku ya Udah mau hujan ini Selamat jalan Nenek apa tadi Nekan udah Oh kalau sekarang ini Jadi kamu nggak jadi di poligon kan Nenek Nenek jadi kan Nenek poligon Nah kalau gitu Nenek ke rumah Kasian kali direktur Biar nggak macet